Kebakaran hebat terjadi di kawasan wisata Telaga Sarangan Kecamatan Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, Jumat malam. Sedikitnya tujuh kiosk pedagang yang ada di pinggir Telaga Sarangan ludes terbakar. Diduga api berasal dari kor seleting listrik di salah satu warung. Kondisi angin yang kencang membuat api sulit dipadamkan dan dengan cepat menjalar ke beberapa kiosk milik pedagang lainnya. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemkap Magetan diterjunkan untuk memadamkan api. Sejago merah baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini namun kemudian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.